nah itu betinanya jadi yang disebelah kanan saya ini betina sebelah kiri saya ini jantan kawan nah yang dibelakang itu betinanya ya sekarang kita mengasih dia makan kawan nah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh apa kabar kawan-kawan semoga kita sehat lalu ya sekeluarga semoga apa yang kita cita-citakan tercapai amin nah ini kawan kita mau lihatkan ya bentuk fisik dari jantan dan betina dari ikan cana maru ini ya khususnya ikan cana maru di varian yellow ya nah ini dia ini jantannya ya kawan nah itu di belakangnya ada betina itu nah itu betinanya jadi yang disebelah kanan saya ini betina sebelah kiri saya ini jantan kawan nah yang di belakang itu betinanya ya sekarang kita mengasih dia makan kawan nah nah yang makan itu betina ya jadi kalau memang cana maru ini sepasang kawan dan kalau dia jodoh ya dia tidak akan saling berantam ya kawan ya adem lah dia intinya seperti itulah nah jadi biar penanya biar jelasnya saya nampakkan ya jantan dan betinanya yang kemarin gendong anak itu nah yang betina itu kawan yang nah itu dia tuh nah yang ini dia nah jantannya di bawah itu dia nah kita alihkan bunganya dulu kawan nah itu dia nah ini ciri fisiknya ya kalau kita lihat dari atas dari bentuk kepalanya seperti ini jantannya kawan nah ini jantan nah itu betinanya nah jadi gak saling berantam kan nah kalau dia udah jodoh aman kawan nah nah itu dia selamat menikmati Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Tidak ada ukurannya, saya tanam atau saya kasih pot-pot bunga seperti ini, di samping-samping kolam. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Nah, ini jantannya nih. Jadi sudah nampak ya, secara fisik dari atas bentuk fisik jantannya seperti ini kawan. Nah, ini bentuk kepalanya. Nah, itu betinanya kawan. Lagi makan udang kering ya. Nah, ini jantan. Nah, ini ikan-ikan kecil ya. Ya, ikan cupang sawah itu saya masukkan aja di sini kawan. Biar menjadi pakan alaminya ya. Jadi, ketinggian airnya ini kurang lebih 2 jengkal lebih ya. Hampir 3 jengkal kawan. Jadi, seperti inilah bentuk fisik dari jantan dan betinanya ya. Yang sudah berhasil ya. Bertelur dan pecah telurnya menjadi sebuah buraya. Alhamdulillah, anak-anaknya pun dah sekarang sudah mulai beranjak dewasa ya. Ya, kawan. Sampai berjumpa ya. Di lain waktu saya ucapkan terima kasih. Sehat selalu sekeluarga. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.